Intro Jumpa lagi teman-teman Masih bersama aku Oca Di youtube channel aku Ocanet Intro Hadiah Mendengar kata itu Apa yang tersirat di pikiran kalian Hadiah itu apa sih sebenarnya Menurut versi aku ya Hadiah itu adalah Sesuatu yang spesial Bisa berupa barang Bisa berupa jasa Atau kejutan yang lainnya Yaitu untuk menghargai seseorang Karena itu diberikan Di hari yang spesialnya Seperti ulang tahun Anniversary Dan juga kemenangan Dan juga suatu open perusahaan Open bisnis Ya kan Itu menurut versi aku Hadiah Menurut teman-teman Hadiah itu apa sih Nah Hadiah Bisa berupa Barang dan lain-lainnya Misalkan Bisa berupa perhiasan Bisa berupa Suatu barang yang Disukainya Bisa dipakainya Dan barang itu bisa Bermanfaat untuknya Dalam kehidupan sehari-harinya Ya kan Dan juga bisa Hadiah itu berupa Tiket Traveling Karena hobinya jalan-jalan mungkin ya Hobinya Traveling Mana-mana Jadi Dikasih barang itu berupa tiket Banyak lah Macam-macam hadiah itu ya Kalau kita ingin ketahui Nah Video Oca hari ini Mengenai Tidak jauh-jauh dari hadiah sih Sebenernya ya Oh iya Karena teman Oca Yang non-muslim Kemarin Teleponan sama Oca ya Dan Alhamdulillah Aku masih ingat Di tanggal itu Tanggal 25 Desember ya Ya Walaupun kita berbeda Agama Kita menghormatilah Aku mengucapkan Natal sama dia Dan dia sangat bahagia banget Nah Dari situ Oca tercetus ide Untuk memberikan tutorial hari ini Dalam bentuk video Karena apa? Kan Kalau hari Natal itu Identik dengan hadiah ya Present ya Hadiah Tukar kado Dan sebagainya Nah Dari situ Oca mengambil Poinnya ya Oh oke Kado Nah Karena itu Hari ini aku kasih tutorial Buat kalian semua Kado unik Buat Doi Aku mengambil judulnya itu Bisa juga bukan untuk doi aja ya Kado unik Buat Keluarga Saudara Kakak Adik Ya Abang Saudara jauh lainnya Atau Tunangan Pacar Atau Buat Karyawan Buat Sahabat Teman Ya kan Bisa juga buat siapapun Kado Atau present Atau hadiah Ya Mungkin kebanyakan Kado Atau hadiah itu Berupa perhiasan Baju Yang Bagus Mahal Aksesoris yang mahal Oca kali ini Mau kasih tips Tidak perlu mahal Hadiah itu sebenarnya Hadiah yang simple Murah Meriah Dan Gampang didapet Harga terjangkau Bisa jadi spesial Bisa jadi surprise Buat yang Teman kita yang Nanti kita Kasih hadiahnya Bener banget Gak bohong Barang yang simple Kecil Murah Ya Murah Meriah Tapi buat dia bahagia banget Dan tidak terlupakan Kalau kita kasih itu Nah Hari ini Oca mau kasih Bagaimana Membuat Kado unik Buat doi Dengan Barang yang Murah Meriah Ya Dan itu Tidak akan dia lupakan Karena unik Ya Oke Gak perlu lama-lama lagi Ya Aku kasih Demonya nanti Bagaimana membuat Kado unik Buat doi Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ya Supaya aku lebih semangat lagi Bikin tutorial Vlog Tentang Kesehatan Kecantikan Dan Kedupan sehari-hari Untuk Lebih gampangnya Dan lebih hematnya Buat kehidupan kita Sehari-hari Tentunya Ya Jangan ketinggalan Di Oca net Oke Tonton sampai selesai Oca akan kasih tahu Tahap demi tahapnya Ya Sampai selesai Sampai kado itu Cantik dan menarik Dilihatnya Pertama kita siapkan Penggaris Pensil atau bulupen Gunting Double tip Pita dan Kertas Kemudian Disini Aku sudah persiapin Permain dan beberapa Biskuit dan wafer Ya guys Part 1 Langkah selanjutnya Aku mau membuat Box Box pertama Yaitu Box yang paling besar Ukurannya Yaitu Dengan wafer Yang paling besar Juga ya Teman-teman Kita membuat Bentuk persegi Panjang Kira-kira Ukurannya 3 Banding 2 Nah Disini Aku akan Membentuk Plus Atau Bentuk Tambah Kalau sudah Kita ukur Kita gunting Dengan rapi Taraa Sudah jadi Ini deh Part 1 Box yang terbesar Sudah jadi Nah Kemudian Kita lipat Ya Biar nanti Kita mudah Untuk Membikin Dan Menyusun Lakukan Itu Kepada Box Yang kedua Dan Ketiga Yang paling Kecil Ya Ukurannya Sesuaikan Dengan Wafer Pokoknya Wafer Yang paling Besar Dan Sedang Dan Kecil Nah Kemudian Box Yang Paling Besar Teman-teman Aku Kasih Wafer Nabati Dan Roll Sadi Aku Kasih double tips Di belakang Biskuitnya Biar bisa Menempel Di box Nanti Nah Ini aku taruh Ya Teman-teman Nah Dia akan lengket Karena Sudah Dikasih Double tips Lakukan Ini Kepada Box Yang kedua Yaitu Aku Sudah Mempersiapkan Momogi 8 biji Teman-teman Kita Juga Pasangkan Double tips Di setiap Momogginya Ya Nanti Biar Bisa Menempel Oke Kemudian Lepas Double tips Lalu Kita Tempelkan Satu Per Satu Yang Rapi Ya Teman-teman Di box Yang pertama Tadi Aku Hanya Memerlukan Empat Biskuit Nabati Dan Rolls Atau Teman Bisa Juga Pilih Biskuit Yang Lain Sesuka Hati Teman-teman Yang Kedua Aku Membutuhkan Momogi 8 Kemudian Yang Ketiga Box Yang Paling Kecil Yaitu Aku Membutuhkan Permen Sebanyak 12 Biji Kemudian 2 Biskuit Atau Wover Sama Ya Teman-teman Kalau Permen Aku Ngambil 3 Dulu 3 Aku Kasih Double tips Juga Nah Ini Dia Aku Kasih Double tips Kemudian Aku Tempelkan Aku Tempelkan Biskuit Di Tengah Dulu Kalau Box Yang Ketiga Ini Di Tengah Harus Tempelkan Biskuit Kalau Box Yang Pertama Kedua Tidak Usah Karena Ini Box Yang Terakhir Lalu Tempel Permen Permen Oke Sudah jadi Tara Kemudian Ini Box Yang Pertama Tadi Nah Ini Box Yang Kedua Yang Berisi Momogi Dan Ini Box Yang Ketiga Berisi Wover Dan Permen Seperti Itu Bentuknya Kemudian Aku Akan Kasih Demo Cara Membuat Tutupnya Kita Ukur Kita Membuat Bentuk Persegi Atau Kubus Itu Ya Bentuk Kotak Nah Kita Harus Sisahin Kira-kira Dua Jari Dari Ukuran Yang Sebenarnya Kita Berpatokan Pada Dasar Box Dasar Box Itu Yang Kita Jadi Patokan Ukuran Karena Kalau Kita Tidak Dari Situ Tutup Tidak Akan Pas Kemudian Dari Kedua Masing-masing Sisi Kita Gunting Jangan Gunting Semua Kita Gunting Satu Aja Kemudian Digunting Itu Di Sisi Yang Kita Gunting Itu Kita Kasih Dablet Suga Lalu Kita Pertemukan Kita Tempel Di Masing-masing Sisa Yang Kita Lebihkan Dua Jari Tadi Yang Di Atas Kertas Tadi Lalu Kita Tempel Begini Nah Seperti Itu Kita Tempel Sehingga Menjadi Kotak Nah Seperti Kotak Nah Sudah Jadi Tutupnya Lakukan Ini Kepada Box Berikutnya Sama Caranya Kita Ukur Lalu Kita Gunting Ke Empat Sisi Kemudian Kita Kasih Dabletip Kita Tempel Kita Mentuk Kotak Jadi Tutupnya Nah Aku Sudah Siap Tiga Tutupnya Lalu Tutupnya Ini Belum Selesai Teman Teman Kita Harus Hiasi Dengan Pita Pita Kado Itu Aku Milih Warna Pink Terserah Kalian Menghias Bebas Sesuai Minat Kalian Dan Kesukaan Kalian Bagaimana Menghias Jangan Lupa Kasih Double Tips Biar Mudah Simple Bukin Kita Tempel Begini Aku Hanya Mengasih Dua Sisi Untuk Hiasan Tutupnya Oke Lanjutkan Ke box Yang Berikutnya Tutup Box Yang Berikutnya Seperti Itu Lalu Untuk Box Yang Paling Besar Beda Sedikit Beda Teman Teman Kita Kasih Hiasan Lupa Pita Disini Kebetulan Aku Beli Pita Yang Sudah Gini Sudah Simple Buat Bunga Itu Tinggal Tarik Aja Udah Jadi Bunga Deh Iya Kan Magic Banget Sekarang Sebah Mudah Ya Guys Kita Gak Perlu Bikin Bunga Susah Bikin Bunga Apalah Gak Perlu Kita Hanya Tinggal Menarik Dari Bunga Itu Kita Lalu Kita Kasih Double Tips Kita Tempel Udah Jadi Hiasan Bunga Yang Sangat Cantik Dan Juga Mudah Buat Buat Dan Tidak Memperlukan Waktu Yang Lama Kan Biar Lebih Kuat Kita Kasih Double Tips Ditutup Box Dan Belakang Bunganya Jadi Deh Tara Ini Dia Siap Tutup Box Ya Jadi Cantik Kan Kemudian 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 Kita Susun Nah Untuk Menyusun Ini Box Yang Kedua Dan Ketiga Ini Belakang Belakang Box Itu Aku Kasih Double Tips Juga Karena Untuk Direkatkan Ke Box Yang Paling Besar Atau Yang Pertama Tadi Nah Kita Tempelkan Ini Box Yang Kedua Yang Udah Aku Kasih Double Tips Sekarang Yang Ketiga Yang Paling Kecil Ini Kita Tempel Juga Nah Oke Kemudian Tutup Tadi Kita Tutup Tara Kita Tutup Ya Nah Begini Cara Menutup Nah Kita Tutup Lanjutkan Ke Box Yang Kedua Ketiga Sama Caranya Ya Teman Teman Jadi Deh Box Yang Paling Kecil Nah Begini Bentuknya Terakhir Teman Teman Gantikan Kita Gak Takul Di Dalam Ada Something Spesial Banyak Banyak Woffer Woffer Atau Permen Nah Kita Buka Satu Persatu Begini Kita Buka Sendiri Kita Buka Tutup Langsung Buka Jadi Gokil Kan Untuk Kado Unik Buat Doi Yang Udah Oca Praktikin Sampai Selesai Ini Hasilnya Cantik Bukan Juga Kado Ini Yang Cantik Ini Bisa Diberikan Pada Orang Spesial Kalian Selain Doi Buat Sahabat Keluarga Kerabat Saudara Jangan Bersen Bersen Nonton Oca Net Akan Kasih Keteman Tutorial Tutorial Tips Dan Vlog Yang Tentunya Bermanfaat Dan Selalu Ditunggu Tunggu Dan Terima kasih Atas Bantuannya Yang sudah Subscribe Yang sudah Like Yang sudah Setia Menonton Terima kasih Banyak Semoga Kalian Sukses Semua Tanpa Kalian Kita Semua Tidak Akan Sukses Terima Kasih Sebelumnya Oke Aku tutup Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Terima kasih Yang sudah Menonton Terima kasih Yang sudah Support Selama Ini Karena Kalian Aku Semangat Oke Saya Akhiri Sampai Jumpa Lagi Di Video Oca Net Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Jangan lupa Bahagia Ya Dadah Terima kasih Jangan lupa 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 Terima kasih telah menonton!